Nah orang berfokus kepada apa namanya itu berfokus kepada action kegiatan semakin banyak kita promosikan semakin banyak kita selling semakin banyak kita punya reseller begitu kan nah itu semakin kita sukses padahal bukan itu dengan reseller yang kecil juga jumlahnya Anda juga bisa sukses asalkan mereka melakukan cara-cara yang tepat dan benar dan sesuai sistem. Nah jadi kalau saya boleh ngomong nih gimana caranya punya omset 1 miliar begitu ya nah coba Anda berpikirkan sama seperti ini caranya kalau Anda berpikir selling berarti kalau contoh saya punya harga produk 1 juta untuk mencapai 1 miliar berarti Anda harus jual seribu produk betul nggak begitu ya nah bukan itu sebetulnya karena kalau Anda jual seribu produk Anda akan capek Anda aja give up dan Anda nggak akan sehat karena sakit. Nanti lama-lama masuk rumah sakit gitu karena kecapean kita harus mempunyai yang namanya leverage atau daya untik daya ungkit apa itu yaitu the power of networking atau the power of duplication atau multiplication. Jadi gimana kalau grab masa lalu tiba-tiba mereka beli tidak juga kita beli follower atau beli friend terus tiba-tiba orang-orang berebut beli tidak seperti itu teman-teman. Nah pada saat saya bertemu dengan coach Jimmy beliau sebetulnya tidak cerita apa-apa beliau membagi ilmunya secara free saya diundang ke pertemuan Zoom beliau bagi satu ilmu yang simple yang kita semua pakai yaitu the secret of WA marketing begitu aja. Saya ikuti acara lewat Zoom itu yang kurang lebih mungkin satu jam atau dua jam seperti ini dan sambil santai sambil menonton TV sambil makan ya tapi ternyata saya menemukan ada faktor wow sama faktor aha begitu. Dan luar biasanya tidak seperti yang lain yang lain banyak bagi teori bagi pengetahuan instan tapi di komunitas Collapse 20 ini selain orang-orang yang semua positif dan dari berbagai latar belakang usia dan gender begitu ya jadi semuanya kumpul jadi satu tanpa ada bawa merek masing-masing semuanya mau belajar dan saya melihat bahwa ilmu ini dibagi free oleh Collapse 20. Dan pada saat itu juga yang amazing adalah mereka enggak kacang-kacang nih langsung kita disuruh praktek dan ternyata tidak sedikit langsung melakukan closing pada saat itu juga minimal ada orang tanya begitu. Nah saya lihat wow ini sesuatu yang tidak semua orang punya dan ternyata dibagikan secara gratis itu yang ya gimana ya kalau saya ini juga enggak nolak ya kalau dikasih yang gratisan. Nah teman-teman juga begitu. Nah mungkin saya kalau orang lain ilmunya pada di pelit-pelit gitu ya sudah bayar dulu baru dibagi gitu. Yang ini dikasih free, the secret of free yang menarik tinggi. Untas total menurut saya ini ilmu yang advan bukan yang kacang-kacang gitu. Nah saya lihat pada saat itu ternyata beliau satu ilmu yang dibagi aja sudah membuat kita bisa closing. Ternyata beliau dan Collapse 20 ini punya kurikulum dan juga modul-modul yang menurut saya sangat penting untuk kita kuasai. Nah ini membuat apa ya teman-teman ya untuk teman-teman semua yang sekarang juga berbisnis online. Saya melihat banyak sekali orang-orang sekarang berbisnis online tapi tidak melakukan sesuai dengan kode etik bisnis, etika bisnis. Contoh mereka spamming, dikomen orang. Nah itu yang saya sangat hindari teman-teman jangan sampai melakukan. Terus ada orang-orang yang tidak sabar untuk membangun hubungan dengan calon prospek. Mereka langsung pasang iklan dan berharap orang langsung beli. Nah cara-cara itu sebetulnya menurut saya kurang efektif. Dan yang saya sangat suka adalah cara-cara yang diajarkan oleh Collapse 20 ini adalah cara-cara bagaimana membangun traffic secara organik. Nah maka itu di training saya juga saya bilang, untuk sukses di bisnis online tidak ada cara instan. Bangun personal branding Anda, bangun traffic, maka online akan menjadi ladang kemas Anda. Kalau dari saya kenapa sih kau belum ada yang tertarik ya. Online ya, Whatsapp, Facebook, atau Instagram itu bukanlah sekedar nama friends, bukan sekedar nama kontak Whatsapp, bukan sekedar follower, bukan hanya sekedar text ya. Tetapi dibalik mereka semua ada operatornya. Siapakah operatornya adalah manusia? Pertanyaannya seberapa trust mereka dengan teman-teman. Apakah mereka hanya sekedar kenal? Ataukah mereka hanya mengikuti akun sospeknya teman-teman? Ataukah mereka punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan teman-teman? Ataukah pacar atau bagaimana? Intinya mindset yang dikatakan oleh Pak Ispan tadi dengar sekali ya, kita harus menjalankan hubungan baik. Kalau sudah punya hubungan yang baik, maka akan jauh lebih mudah untuk menelusikannya. Tetapi kalau misalkan belum ada hubungan baik, maka teman-teman harus menjalankan hubungan baik. Jadi ini ibaratnya seperti orang pacarannya, teman-teman. Belum apa-apa sudah ditembak, eh kamu mau nggak nih jadi pacar aku? Padahal baru kenal, baru follow, langsung ditembak. Suruh jadi pacar, kira-kira mau apa nggak? Tidak mau, ya pasti nggak mau. Berarti butuh waktu, butuh waktu misalkan diberi gift dulu ya, diberi gaduh, atau diberi apa ya, diberi perhatian ya, diberi ilmu. Kalau di dalam online itu namanya lead magnet ya. Teman-teman harus menjalankan. Terima kasih.